Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepijok berita. Sepekan menjelang lebaran harga daging ayam terkerek naik. Dari sebelumnya Rp37.000 per kilogramnya, kini di pasar tradisional tembus mencapai Rp40.000 per kilogram. Seperti inilah aktivitas jual-beli di pasar tradisional Carubat Baru. Para pembeli dan pedagang mengeluhkan atas harga daging ayam potong yang terus terkerek naik. Berdasarkan pantauan harga daging ayam Rp39.000 sampai Rp40.000 per kilogramnya. Dampak dari kenaikan harga daging ayam potong, para pembeli resah memilih mengurangi konsumsi daging ayam. Pasalnya kenaikan harga daging ayam potong sepekan jelang hari raya Idul Fitri ini diikuti oleh sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya. Sebelumnya harga ayam berapa di pasaran? Daging ayam potong mencapai satu kuintang. Namun untuk menjual 50 ekor saja, para pedagang mengaku kewalahan. Rp40.000 per kilonya. Terus dampaknya terhadap jualannya? Dampaknya itu dijual 40, hasilnya mau woperas, bisa lebaran enggak Pak gitu. Kalau pembelinya gimana Pak? Pembelinya ya biasa enggak begitu ruangnya, cuma langganan-langganan marung-marung itu, lese-lesehan itu yang ambil banyak. Kalau orang lewat, jahatnya Pak. Dalam sehari Ibu sebelum ini bisa menjual berapa? Ya satu genca, lipotar ayam sekitar Rp40.000. Kalau sekarang? Sekarang ya naik, tapi masih banyak ini Pak. Kontongan Rp40.000 masih banyak. Jari hasil pantauan di pasar tradisional caruban di tengah kenaikan harga daging ayam potong. Harga daging sapi masih cenderung stabil di harga Rp120.000 per kilogram. Diprediksi kenaikan harga akan terus terjadi hingga hamin tiga lebaran Idul Fitri. Tova Pradana, JTV, Madiun.